Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kujar Story Nah di video kali ini, aku akan nge-spill berapa sih budget yang aku keluarkan untuk membuat kamar pintar dan perlampuannya So, ikutin terus videonya sampai habis ya guys Check it out Oke, kita mulai aja dari sebelah sini, nah disini sering banget nih kalian tanya-tanyain Nah untuk yang belum tau, ini namanya lampu neon flex Ini aku buat membentuk pola detak jantung atau denyut jantung seperti ini Nah ini aku beli 4 meter tanpa sambungan ya guys Dan untuk harga per meternya sendiri itu di harga Rp10.500 Disini aku pakai 4 meter jadi totalnya Rp42.000 Dan untuk nyalanya, dia itu menggunakan kabel adapter atau soket seperti ini Dan aku beli di harga Rp6.900 Lalu untuk penempelannya sendiri ini aku nggak menggunakan paku atau lem Jadi disini aku pakai bracket atau klaimnya sendiri khusus untuk lampu yang model seperti ini Kayak gini Nah jadi supaya kelihatan rapih dan kokoh ya guys Dan untuk harga satuan bracketnya itu Rp900.000 Jadi disini aku pakai sekitar 18 piece bracketnya Jadi Rp16.200 total bracketnya ya guys Oke kita lanjut ke lampu LED strip 5050 44 key Yang ini Nah jadi disini aku pakai atau pasangkan lampu ini mengelilingi atas atap kamarku ya guys Nah untuk lampunya sendiri disini aku pakai sekitar 15 meteran Nah jadi aku disini beli yang 10 meter per dusnya Aku beli 2 dus jadi 20 meteran Dan untuk sisanya sendiri aku pakai kan untuk di bawah ya guys Nah ini Dan untuk yang di bawah Ini aku pakai yang lama Dulu aku Cokot dari yang atas Aku pindahin ke yang bawah Karena udah beberapa yang udah Mati Lampu LED nya Jadi aku pindahin aja ke bawah Nah untuk yang bawah sendiri ini Aku dulu beli di harga Rp130.000 ya guys Per 10 meternya Jadi lebih mahal Makanya aku cari yang lebih murah Ini dapet Rp180.000 Ini Rp130.000 Dan untuk sisanya Disini gak aku buang Jadi kan karena ada pintu Gak bisa Temu gelang kan Itu aku pakai Untuk Sebagai backdrop Dari meja kerja Kayak gini guys Jadi bisa berfungsi Nah dan untuk harga Rp108.000 itu Itu untuk harga 1 dus ya guys Isinya 10 meter Jadi disini aku beli 2 Jadi totalnya itu Rp216.000 Dan untuk harga segitu Itu udah include Remote Sama kabel adapternya guys Oke kita lanjut ke sebelah sini Ini namanya lampu nanolift Ini aku DIY sendiri Kalian bisa cek videonya di Youtube aku Atau channel aku Jangan lupa ditonton ya guys Nah untuk yang ini Ini isinya Lampu Sensor musik Jadi LED strip 5050 yang sensor musik Nah berhubung sekarang Sensor musiknya udah rusak Adapternya Jadi aku ganti Pakai adapter lama Dan ini masih bisa berfungsi Nah ini dulu aku beli Di harga Rp88.000 Untuk set lampu LED strip 5050 sensor musik Yang 5 meter Oke sekarang kita lanjut ke sini Nah ini yang baru di kamarku Masih di dunia perlampuan Nah disini ada Namanya Lampu RGB spectrum Nah ini keren banget guys Jadi dia tuh Sensitive banget guys Bahkan suara-suara yang Kecil-kecil itu bisa Sensitive dia Nah jadi Lampu ini tuh bisa Bergerak Kalau ada suara Suara apapun itu Mau musik Mau dari Google Home Ini Jadi dia bisa bersuara guys Nah untuk lampunya sendiri Ini yang Non baterai guys Aku beli Yang kebetulan yang colokan Dan untuk harga satuannya sendiri itu Rp47.000 Jadi Dikalikan 2 Totalnya Rp94.000 Lanjut Kita ke Sebelah sini Nah disini Brand new juga Atau Barang baru di kamarku Jadi ini super gemes banget guys Ada lampu planet Tada Nah ini yang warnanya Ice blue Sama Pink Atau merah lah Kalau masalah tuh Untuk lampunya sendiri Ini harganya Rp99.999 Ini wajib banget Kalian punya guys Terutama untuk Menambah Kesan Estetik Di kamar kalian Atau Atau gak Buat kalian yang Hobi Atau suka banget Dengan tema-tema Planetarium Tema-tema planet-planet Kayak gitu Atau space Ini wajib banget Kalian Check out guys Lanjut ke Lampu Yang ini Nah ini disini Aku punya Lampu Ikea Lersta Untuk modelnya Nah disini Aku menggunakan Bohlam Sekitar 5-7 watt Aku lupa Yang pasti Ini Ini bahannya Terbuat dari Semacam Aluminium Mungkin ya guys Dan kokoh banget Ini bisa Kalian Arahkan Kemana aja Ke atas Ke samping Nah berhubung Silo Jadi aku Arahkan ke tembok Aja guys Nah ini Untuk colokannya Seperti ini guys Dan untuk Lampu Lersanya sendiri Ini aku beli Di harga Rp212.000 guys Ini worth it Banget Buat kalian punya Oke lanjut Kita ke arah sini Nah disini Nah ini kelihatan gak Oke Nah disini Aku punya Lampu TL Neon LED Ini yang 120 cm Cukup panjang Jadi disini Dulu aku tuh Pakainya tuh 4 Buah guys Mengelilingi Pinggir-pinggiran Kasur sini Tapi berhubung Kayaknya Too much Kebanyakan lampu Jadi aku kurangi Yang merahnya Jadi disini Aku cuma Pakai yang biru Nah secara Letter L Atau menyiku Seperti ini guys Nah untuk lampunya Sendiri Ini aku beli Di harga Rp34.199 Jadi tinggal Dikalikan 4 Jadi harganya Rp136.796 Guys Oke Kita lanjut Ke Arah sini Nah jadi disini Aku punya Namanya Lampu Proyektor Bintang Ini bagus banget Tuh Keren banget guys Nih Nah dia tuh Bisa bergerak gitu guys Jadi kayak ada Aurora Borealisnya Sama ada kayak Bintang-bintangnya gitu Ini bisa bergerak Kayak gini guys Nah seperti Cute banget dah Keren banget Pokoknya guys Nah untuk Lampunya sendiri Lampu proyektor Ini Bisa disetting Macem-macem Warnanya Warna lampunya Tutor utama Jadi ini aku Beli di harga Rp165.800 Ini wajib banget Kalian check out Dan punya guys Lanjut Kita ke sebelah sini nih Nah ini yang suka jadi Salfok kalian Dan suka kalian tanyakan juga Ini adalah Aroma diffuser guys Jadi Banyak dari Kalian yang suka Salah Sebut Bahwa ini adalah Humidifier Tapi ini sebenarnya Bukan humidifier guys Ini namanya Aroma diffuser Karena memang Fungsinya untuk Sebagai aroma Atau pengharum ruangan Di kamar kalian Atau di ruangan kalian guys Nah untuk Aroma diffusernya sendiri Ini Merknya Han River Ini cukup awet banget Ini dari Aku pake Kalau gak salah Udah setahun lebih deh Ini masih Dan ini masih awet guys Jadi dulu aku belinya Satu paket Dengan essence oilnya Yang wangi lavender Ini dulu aku beli Di harga 139.999 Guys Jadi ini bisa kalian Setting Hembusan Dari Uapnya sendiri Itu bisa Sedang atau besar guys Dan juga Fungsinya Bisa melembabkan udara Juga sih Disamping Sebagai pengharum ruangan Wajib dicekot Nah tadi kan udah ya guys Dunia perlampu-lampuan Pokoknya udah Aku sebutin Aku spill Harga-harganya Nah sekarang Aku mau spill Untuk Peralatan Kamar pintar Nah jadi Untuk yang pertama Disini Aku punya Lampu bardi Untuk lampu bardinya sendiri Ini Yang 12 watt Jadi bisa di Atur lewat HP Atau disini kan Aku pakai Google home Jadi tinggal Aku perintahkan saja Biar bisa nyala guys Untuk lampu bardinya sendiri Ini aku beli Di harga 100 ribu rupiah guys Pokoknya kalian Gak bakal nyesel Punya lampu ini guys Oke Wajib dicekot Oke sekarang Kita beralih Ke sebelah sini Nah jadi disini Aku punya google home ini Ini yang first generation Atau generasi pertama Ini aku beli Di harga 368 ribu Jadi dia tuh Bisa Macem-macem guys Fungsinya Bisa Kasih berita suara Kita tanya cuaca Kita tanya tempat makan Kita mau pantun Atau Kita mau style musik juga Ini bisa guys Jadi untuk Minusnya sendiri Ini belum bisa Support Untuk Naikin atau Ngecilin Temperatur Atau TV gitu guys Kayak gitu aja sih Dibanding yang Generasi keduanya Di atasnya dia Nah untuk berhubung Di tokonya Yang ini Udah sold Belum di stock lagi Jadi Disini aku Kasih rekomendasi Dua toko Untuk yang Second generationnya Atau generasi kedua Dari Google home ini Jadi yang di atasnya Ini guys Bisa kalian lihat Walaupun harganya pricey Tapi ya bisa jadi Bahan pertimbangan Sih Soalan juga mengingat Itu yang Second generation Atau generasi Di atasnya ini Jadi wajar Kalau harganya Agak pricey Oke guys Kita lanjut Ke sebelah sini Disini aku punya Smart IR universal remote 12 meter Jadi fungsinya ini Untuk menggantikan Peran remote Jadi kalian Gak usah Perlu repot-repot Nyari-nyari remote guys Nah berhubung Disini aku udah Smart Bedroom Atau kamar pintar Jadi aku tinggal Perintah suara aja Lewat Si google home mini itu Lalu google home nya Akan mentransformasikan Perintah suara aku Kesini Nah jadi dari Si smart IR remote ini Akan melakukan Kerjanya guys Untuk mematikan Atau Menyalakan Berbagai macam Perlatan elektronik Atau perlampuan Yang menggunakan remote Khususnya Nah untuk harganya sendiri Ini aku beli Di harga 124 ribu ya guys Jadi ini tuh Mini banget guys Kecil-kecil Tapi cabai rawit Dan yang terakhir Disini aku punya Namanya Smart breaker Dari brand Bardi juga Disini aku pakai 3 Satu sebelah sana Sebelah sini Dan yang terakhir Di sebelah sana guys Untuk Ke arah TV Nah untuk Smart breaker ini Fungsinya Dia itu sama Seperti Universal Remote IR Tapi kalau Universal Remote IR itu Khusus yang Beremote Dan kalau Smart breaker ini Khusus yang Peralatan Khusus yang Tidak punya Remote guys Atau Non-remote Kayak gitu Nah jadi Nah jadi disini Nah disini aku Pasangkan Serum Serum Nia Sinemite Step pertama Pakai serum Nia Sinemite Nya dulu Setelah itu Diamkan dan tunggu Hingga 5 menit Step kedua Lanjut pakai serum Retinol nya And how do my face look Bye bye Jadi guys Total budget Untuk perlampuan Sama peralatan Dari Kamar pintar Smart Bedroom Adalah Rp 2.161.694 Harga tersebut Diluar dari Pembelian kabel Sambungan Staker Colokan Terminal Colokan Dan lainnya Jadi Harga tersebut Hanya untuk Perlampuan Dan Peralatan Dari Smart Bedroom Saja guys Jadi buat kalian Yang mau Punya kamar Pintar Dan banyak Lampu-lampu Seperti kamarku ini Kalian Siapin aja Budget 2 jutaan ya guys Itu kalian Udah bisa Bikin Kamar Kayak aku Dan untuk Harganya juga Nggak terpaku Juga di Harga yang aku Udah sebutin tadi ya guys Karena kan Kebutuhan Masing-masing Kamar kan Beda-beda Jadi kalian bisa Estimasiin aja Kebutuhan kalian Mau Seperti aku Atau di bawahnya Atau kalian kurang-kurangi Dimananya Jadi yang pasti Kalian Udah punya patokan Dari kamarku ini Kalian tinggal sesuaikan aja Sama budget kalian ya guys Oke guys Cukup sekian video kali ini Spill-spill budget Kamar Pintar Alatoni Sark Ini Pertanyaan Silahkan kalian Komen di bawah Dan untuk link tokonya Nanti aku bakal Cantumkan di deskripsi guys Jadi kalian Lihat aja Di deskripsi Semoga Video ini bermanfaat Dan bisa Menginspirasi kalian Khususnya Kalian yang mau Dekor kamar Seperti ini Bila ada keurangan Mohon dimaafkan Aku Fajar Pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax